Intro Disakiti oleh pria botak Suami bodoh yang pemalu segera keluar untuk melindungi Kemudian langsung menggigit Pria botak berbalik dan menangkap si kecil Mengayungkan tinju dan mengukulnya dengan keras Kemudian mendorongnya jatuh ke tanah Sayangnya, kepala si pemuda terbentur sudut dinding Namun, meskipun bingsan Dia malah mengingat kenangan yang terlupakan bertahun-tahun Identitas sejati si kecil adalah dari kota Wushuang Lima penjahat bersatu untuk mengalahkan kakaknya Mereka memaksa dia untuk menggunakan kekuatan terlarang Untuk mengaktifkan pertahanan kota besar Setelah menemukan adik kembarnya Dia memberikan wasiat Meminta adiknya untuk merawat tunangannya dengan baik Setelah berkata-kata Kakaknya meninggalkan dunia ini Si pemuda pasti akan membalas dendam Dia sebenarnya bukan dari lima penjahat besar itu Dia digantung di udara dengan rantai oleh mereka Saat itu, si pemuda teringat Buku rahasia seni bela diri yang diberikan kakaknya padanya Memerintahkan agar tidak digunakan kecuali dalam keadaan darurat Haruslah tidak digunakan secara sembarangan Keterampilan akan membuat seseorang menjadi bodoh atau Xiao berjuang untuk melindungi rakyat Wushuang City Saat itu, dia tidak bisa peduli begitu banyak Meskipun berhasil membunuh lima penjahat besar Namun dia juga terluka parah dan tidak sadarkan diri Dia diselamatkan oleh putri keluargamu yang lewat Dan dia adalah tunangan almarhum kakaknya Sehingga dia menikahi putri keluargamu menggantikan kakaknya Selama bertahun-tahun semua orang menganggapnya sebagai Namun istrinya selalu setia padanya Saat dia sadar, dia tidak langsung memberitahunya Karena dia ingin memberikan kejutan Jadi dia terus pura-pura tidak tahu Pada saat itu, sekretaris datang dengan tergesa-gesa Delapan keluarga besar Saya telah memberikan peringatan terakhir Meminta kita menyelesaikan tugas mereka dalam sehari Atau harus membayar ganti rugi 10 kali lipat Atau harus membayar ganti rugi 10 kali lipat Atau harus membayar ganti rugi 10 kali lipat Jumlah uang itu mencapai triliunan Tapi perusahaan kita, Mo Corporation, tidak memiliki sebanyak itu Tapi perusahaan kita, Mo Corporation, tidak memiliki sebanyak itu Delapan keluarga besar bersekutu Mereka benar-benar licik Kamu keluar dulu Percayakan hal ini padaku Huan bersumpah akan membantu istrinya melewati ini Dia kemudian datang sendirian ke Kianshenji Namun dihalangi oleh penjaga keamanan di luar pintu Si jago muda berani maju lagi Biarkan dia mati di tempat Dalam hitungan detik, keduanya terpental beberapa meter jauhnya Baru saja masuk ke ruang utama Langsung dikerumuni oleh sekelompok orang Seorang pria botak yang terlihat ganas datang mendekat Aku adalah Lun Siapa yang kau kira aku? Ini bukan yang dibesarkan oleh Mo Kianshui Apakah itu orang bodoh? Malah dikalahkan oleh orang bodoh Dipukul sampai seperti ini Aku tidak ada gunanya membesarkanmu Tarik dia dan potong untukku Menghadapi serangan dari puluhan pengawal Si muda tidak gentar Semuanya, pukulan dan tendangan membuat lawan tidak berdaya Pada saat itu, si botak sama sekali tidak menyangka Menyadari bahwa menantu yang dianggap sampah keluarga memiliki kekuatan seperti itu Kemudian si muda menahan si botak Dengan paksa mencabut salah satu gigi belakangnya Setelah menyelesaikan ini Dia baru puas pergi Pada saat itu, sekelompok orang misterius datang ke arahnya Kepala Gerbang Surgawi Pangeran Yangbing, Jingyu Selamat datang kembali, Tuan Kota Bangunlah, Tuan Kota Mereka tidak menghormati siapapun Bagaimana kita harus menanganinya Bunuh mereka Sepertinya selama bertahun-tahun Kamu selalu melindungi diambil Bagaimana keadaan Wujeng sekarang Lima bendera dan empat gerbang kota Wushuang Berantakan Baru-baru ini, tiga gerbang Tian Ryu Kepala gerbang tiba-tiba menghilang lagi Bawahan juga sedang menyelidiki Ada sesuatu yang mencurigakan dengan hal ini Masalah pemulihan ingatanku Jangan beritahu siapapun Kamu harus berhati-hati belakangan ini Bawahan mengerti Aku ingin melihat Siapa yang membuat masalah di belakang Mereka yang melanggar kota Wushuang Harus dihukum Apa yang kamu katakan Kelompok Qiansheng telah dihancurkan Hancurkan Qiansheng terlebih dahulu Kemudian hancurkan Chang Feng Delapan kata ini Petualan meninggalkan ini terakhir Ya Hahaha Menarik Kelompok Qiansheng memang kuat Tidak ada yang bisa menyaingi Kelompok Chang Feng saya Tidak ada yang bisa dibandingkan Harus tahu bahwa saya adalah Kelompok Chang Feng King sudah 30 tahun Saya belum pernah melihat Orang yang berani berbicara seperti itu Aku melihatmu Memang tidak memiliki kesadaran diri Siapa saya sebenarnya Ternyata keluarga Muki Answe Memelihara orang bodoh itu Jika kamu datang mencari Maka hari ini saya akan memenuhi permintaanmu Sekarang bunuh dia Bunuh dia Salah paham Salah paham besar Tuan Lin Tolong jangan marah Tolong maafkan nyawaku Saya siap membayar harga apapun Membatalkan misi Tianbang Mengganti rugi 10 kali lipat Untuk kelompok Chang Feng Anda sudah memberikan pernyataan Tentu saja tidak masalah Jadi sekarang saya akan mengumumkan Kelompok Chang Feng Secara sukarela membatalkan misi Tianbang Dan mengganti rugi untuk kelompok Chang Shui Denda kontrak triliunan Sampaikan kepada 6 keluarga besar Siapa berani mengganggu Siapa berani mengganggu Muki Answe Akan dihadapi oleh kelompok Chang Sheng Sepertinya kelompok Chang Shui Tidak akan bisa menyelesaikan 8 keluarga besar kami Akan menyerahkan misi Tianbang kepada mereka Ganti rugi triliunan Seribu punya harga diri Saya tidak bisa mengumpulkan jumlah itu Saya melihat semua pemimpin Lebih baik kita bersiap-siap Mari kita terima grup Chang Shui Semua orang Tunggu sebentar Muki Answe Akhirnya kamu mau muncul Tolong panggil semua kepala rumah tangga Hubungkan dengan 8 keluarga besar Tentang tugas di papan langit Grup Shui akan melakukan pertemuan Muki Answe Kamu masih punya Bisa kita diskusikan Sesuai dengan peraturan Selesaikan semua tugas ini Akan ada ganti rugi 10 kali lipat Apakah semua setuju Membayar 3 hari Saya hanya butuh 3 hari Dengan Chang Shui Group kami Jaringan dan sumber daya kami Pasti akan memberikan semua orang Jawaban yang menguaskan Jika Chang Shui Group kami Tidak menyelesaikan tugas Saya akan memberikan ganti rugi 10 kali lipat Dengan tangan terbuka Hubungan jaringan Shui Group Sekarang di seluruh King Shui Tidak ada yang berani membantu kamu Cukup untuk masuk ke papan langit Satu hal yang sangat sulit Dengan Chang Shui Groupmu sekarang Bisakah kamu melakukannya? Saya, Chang Shui Group Berdiri teguh di King Shui selama bertahun-tahun Siapa yang tidak tahu Kalian dan sumber daya kami Semua orang melihatnya Kamu masih belum mengerti Kami 8 keluarga besar maju bersama Aku juga tidak takut memberitahumu Siapa yang berani membantumu sekarang? Group Chang Shui Bersama dengan kelompok besar kami Pada saat itu seluruh King Shui Tidak ada pijakan baginya Kamu sudah bersekongkol sejak lama Benar Kami datang hari ini untuk bersama-sama Menantangmu Group Chang Shui Keluarga besar kami Sudah pasti Hari ini 7 kabupaten 32 kabupaten Aku lihat Menggantikan grup Chang Shui kalian Kamu Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh grup Chang Shui Kian Shui Lin Chang Tenang saja Dengan aku disini Tak ada yang berani membulimu Mulai sekarang Aku akan melindungimu Ling Chang Kamu sudah baik? Sudah pulih Aku tidak akan membiarkanmu disakiti lagi Hahaha Aku ini siapa? Langsung mendengar Pakmu punya selera yang istimewa Memelihara seorang bodoh di rumah Mungkin dia Mungkin Aku melihat grup Chang Shui Benar-benar dalam keadaan terdesak Bagaimana? Apakah mungkin? Bergantung pada orang bodoh ini Hanya jika kalian keluar dari Chang Shui Ji Kamu baru pulih Pulanglah dulu dan istirahat Urusan disini serahkan padaku Tenang saja Aku akan menangani masalah ini Hanya 8 keluarga kecil di King Su Bisa menimbulkan kehebohan apa? Aku tidak salah dengarkan Masih 8 keluarga kecil Kamu tahu posisi 8 keluarga besarku Posisi di King Su Aku akan menginjakmu sampai mati Seperti menginjak semut Chen Shao Dia benar-benar bodoh Tidak bisa dimengerti Mu Kian Shui Pengemis dan bodoh Jangan bicara lagi Tuanmu Saya akan membawanya sekarang Saya mengatakannya lagi Siapa berani menipu Kian Shui Mencoba mengganggu Chang Shui Gru Aku akan mengeluarkanmu dari King Su Dengan cara menghancurkan 8 keluarga besarku Kapal pecah Chang Sui Gru Sudah hampir tenggelam Sekarang aku membiarkanmu keluar Bodoh Semua Juga dalam industri ini Ketika kesulitan datang Masing-masing Kelompok Chang Sui hancur Mengapa kau harus ikut hancur bersamanya Asalkan kalian keluar dari Chang Sui Ji Keluarga besar bersedia menerima Kamu Saya bersedia keluar dari grup Chang Sui Bergabung dengan 8 keluarga besar Serigala Mata Putih Chang Sui telah merawat kalian selama bertahun-tahun Memberi makan kalian secara cuma kuma Biarkan dia mundur Saya bersedia keluar dari grup Chang Sui Kami harap Chen Shao bisa menerima kami Juga bersedia keluar dari Chang Sui Bosmu Kian Sui Saya sudah bilang selama saya masih ada Tidak ada yang berani menyentuh Chang Sui Akhirnya Apakah kamu sudah sembuh? Sudah jam berapa sekarang? Masih saja ngomong ngaco di sini Jangan terburu-buru Pertunjukan bagus akan segera dimulai Bosmu Saya percaya pada Achan Saya tidak meminta banyak darimu Untuk bisa menghentikan 8 keluarga besar Selama kamu sudah sembuh Kita bisa hidup dengan tenang Itu sudah cukup Bosmu Hanya Anda yang percaya padanya Apa gunanya lagi? Kepala keluarga Sima grup Chang Kita dalam masalah Kepala keluarga Sima datang Bagaimana kita harus menangani ini? Mulai Kepala keluarga Sima Mengapa Anda datang? Menghancurkan Chang Sui Hal kecil seperti ini Biarkan kami yang menanganinya Kepala keluarga Sima Saat ini Anda yang memimpin Kelompok Salju Biru Bahkan Dewa pun sulit menyelamatkan Kami sudah berhubungan dengan kelompok Salju Biru Memutuskan hubungan Mohon diterima oleh Tuan Rumah Sima Mugi Answe Sepertinya lebih baik jika kamu berlutut Menyerahkan kelompok Salju Biru Mungkin dengan cara ini Tidak seperti Tuan Rumah Sima Akan memberimu jalan keluar Kepala keluarga Sima Aku akan memerintahkan dia untuk berlutut di depanmu Kelompok Angin Panjang Mengumumkan Membatalkan misi papan surgawi segera 10 kali ganti rugi Kelompok Salju Biru Misi kelompok angin panjang telah selesai Ganti rugi 10 kali telah diterima Apa? Misi dibatalkan Ganti rugi 10 kali lipat Apa yang sedang terjadi Tuan Rumah Mengapa kita harus Membatalkan misi secara sukarela Dan harus membayar mereka Kamu masih belum diam Kamu tidak punya hak untuk bicara disini Tinggal 10 detik lagi sebelum misi papan surgawi berakhir Hanya tersisa 10 detik terakhir Kelompok 4 lautan mengguncang dunia Tidak seperti Tuan Rumah Sima Yang begitu mudah diajak bicara Ganti rugi triliunan ini Kita harus menetapkannya Misi kelompok 4 lautan telah selesai Ganti rugi 10 kali lipat telah diterima Apa? Ini? Ini tidak mungkin Apa yang terjadi? Bahkan grup Sihai Juga secara sukarela membatalkan misi Grup Chang dan Sihai Ji Benar-benar pengecut Daging lezat ini Apakah asosiasi perdagang akan melepaskan? Misi perdagangan telah diambil Kompensasi 10 telah diterima Ini? Bagaimana mungkin ini? Misi perusahaan ini telah dibatalkan Kami Guo juga telah membatalkan Misi Su telah diambil Kompensasi 10 kali lipat telah diterima Misi keluarga juga telah dibatalkan Bagaimana bisa begitu? 8 keluarga besar Membatalkan misi kami secara sukarela Sesuai dengan peraturan Harus mengganti Grup Chang Su yang 10 kali lipat jumlahnya Siapa yang memiliki kekuatan ini Bisa membuat 8 keluarga besar King Su Mengalah secara kolektif Apakah benar dia? Bagaimana mungkin? Meskipun dia bukan orang bodoh Juga tidak mungkin dilakukan Selain itu Semua 8 keluarga besar mengalah Dan masih ada grup Kiangsheng Ham, kumpulan sampah Saya, grup Kiangsheng Tidak takut pada siapapun di King Su Jangan kamu Saya akan Kejatuhan grup Kiangsheng Telah dihapus dari King Su Misi papan surga dibatalkan secara otomatis Kompensasi 10 kali lipat telah diterima Apa? Grup Kiangsheng telah jatuh Tidak mungkin sama sekali Grup Kiangsheng dihapus dari King Su Tidak mungkin Saya sudah mengirimkannya Mohon maafkan saya Kepala keluarga Sima Tidak seharusnya memprovokasi Anda masih tidak tahu Cukup untuk menghancurkan kelompok yang kuat Energi yang sangat besar Sulit untuk dibayangkan Jika Anda memaafkan Lihatlah kompensasi ini Saya sudah mengirimkannya Mohon maafkan saya Kepala keluarga Sima Apa maksudmu? Anda belum tahu Sebenarnya ada seorang tokoh besar Pernah mengatakan Sekarang saya tidak bisa Jika Anda memaafkan Keluarga Sima saya Akan menjadi seperti keluarga Chen Hancur Apakah benar dia? Apakah benar dia? Tidak Tidak mungkin Butuh 3 tahun untuk pulih Menghancurkan keluarga Chen saja tidak cukup Harus menghancurkan keluarga Sima juga Dia? Dia sebenarnya siapa? Kepala keluarga Sima Aku memaafkanmu Anda cepat bangun dulu Oh, bagus sekali Hanya bisakah Anda memberitahu saya Siapa yang membantu kelompok Chang Sui? Oh, ini orangnya Sepertinya itu keluarga Yesaya Ketika saya tahu keluarga Anda dalam kesulitan Saya segera memberitahu ayah saya Untuk membatalkan misi terakhir mereka Untuk membatalkan misi mereka Tidak mendengarkan perintah Hancur Kumpulan adalah contoh terbaik Ayah benar-benar efisien Awalnya saya hanya ingin Dia membantu perusahaan Chang Sui Tunda selama 2 hari Tidak disangka dia langsung membatalkan Semua janji dibatalkan Kian Sui Hadiahku ini Kamu masih suka? Tak heran keluarga delapan besar Biarkan kami di Chang Sui Kedatanganmu adalah bantuan rahasia dari Yesao Di balikmu Kian Sui Ternyata itu keluarga Ye Tidak disangka kakakku Malah ingin merebut gadis dari Yesao Keluarga Chen Tidak salah untuk menghancurkan Kamu Sao Aku akan membalas budi ini Apa yang kamu katakan? Kita berdua akhirnya akan menjadi keluarga Mo Kian Sui Selama 3 tahun ini Dia sangat perhatian padamu Hubungan kita berdua Harusnya kita melangkah lebih jauh Kamu Sao Masuk Aku sudah memiliki tunangan Tunangan Kamu bilang orang bodoh ini Bosmu Selama 3 tahun ini Selalu diam-diam dijaga oleh Yesao Merawat perusahaan Chang Sui Dia sangat merawatmu Mengapa Anda harus Selalu memikirkan orang bodoh ini? Kian Sui Dapat membuat keluarga besar 8 membatalkan Jangan bicara lagi Kamu yakin Kamu untuk perusahaan Chang Sui Melakukan hal-hal ini Saya sangat berterima kasih Melindungi tunangan saya Hanya saja Hal ini Jangan lagi mengatakannya Apakah kamu yakin? Apa yang kamu katakan? Bodoh Hanya saya yang memiliki misi di papan surga Saya datang ke sini hanya untuk melindungi tunangan saya Kamu bodoh Ayo makan permen Saya datang ke sini tentu saja Jika kamu masih berbicara kasar tentang tunangan saya Jangan salahkan saya jika saya tidak sopan Kamu bodoh Bahkan tidak bisa berganti pakaian dengan rapi Apakah kamu layak untuk melindunginya? Terima kasih atas hal-hal yang telah kamu lakukan Saya sangat berterima kasih Jika kamu berbicara kasar tentang tunangan saya lagi Jangan harap saya akan membiarkannya Jangan salahkan saya jika saya tidak ramah Apakah kamu ingin bertengkar denganku? Pikirkanlah dengan baik Keluarga besar 8 Itu karena menghormati saya Membatalkan misi papan surga Itu karena menghormati kamu Seberapa besar harga dirimu? Bukan karena saya Melihat wajah bodohmu Kamu benar? Apakah kamu pikir keluarga besar 8 Adalah preman jalanan? Mengapa kamu membiarkan mereka mundur? Kamu ini bodoh sekali Hanya orang bodoh yang bisa berkata begitu Kata-kata polos ini Ah, menurutmu bagaimana? Kepala keluarga Sima Apa yang ingin kamu katakan? Meskipun kecil tapi sangat kuat Tapi dibalik keluarga Ye Adalah gubernur King Su Dia mungkin bisa bertarung lagi Di depan gubernur Dia hanyalah Dan bergabung dengan gubernur King Su Maka akan terbebas dari ancamannya Kamu hanya berbicara omong kosong Bahkan mengalahkan keluarga Sima Aku beritahu kamu 8 keluarga besar pasti memperhatikan Kepentingan Ye Dasao Baru saja melepaskanmu Kian Sui Kebohongan sudah terbongkar Apakah kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan? Sima Chang Feng Aku sudah memberimu kesempatan Jangan banyak bicara denganku Apakah kamu tahu? Itu adalah yang terbesar di King Su Menjaga kehidupan jutaan orang Saya menasihati Anda Lebih baik menjauh dari Mugian Sui sekarang juga Sedikit lebih jauh Yang diinginkan oleh Pangeran Dao Ye Kamu tidak boleh menyentuhnya Dia Hanya semut Ye Dasao Lihatlah orang ini Benar-benar sombong Apakah kamu tahu tentang keluarga Ye Itu adalah langit King Su Ya Tuhan Langit Bahkan ada langit di luar langit Jika keluargamu Ye Benar-benar langit King Su Maka aku adalah langit di luar langit Chang Apakah kamu ingin membunuh Muzong? Meskipun sekarang kamu tidak bodoh Kamu bisa membantu Muzong apalagi Kamu pada akhirnya mengerti atau tidak Hanya Ye Sao yang adalah Muzong Tutup mulut Yu Kian Jenis perkataan ini Harap jangan lagi keluar dari mulutmu Selalu saja demi kebaikanmu Jika bukan karena aku Kian Sui Group Chang Sui sudah Dibagi oleh delapan keluarga besar Masih ada kesempatan untuk berbicara disini Kamu Sao Kamu terhadap grup Chang Sui Aku akan membalas budinya Aku pasti tidak akan menikah denganmu Muzong Kian Sui Jangan malu-malu Aku bisa menyelamatkan grup Chang Sui Muzong Kian Sui Aku telah mengejarmu selama tiga tahun Hasilnya Kamu masih Menyukai orang bodoh ini Jika masih malu-malu Jangan malu-malu Jangan salahkan aku jika aku kejam Kalau begitu aku juga tidak keberatan Usir keluarga Ye dari King Su Anak muda Tahu kamu sedang berbicara dengan siapa Apakah kamu perlu tahu Kamu bisa tidak tahu Atau bisa juga diberitahu dengan jujur King Keluarga Ye kami adalah Bersekutu dengan keluarga Ye musuh Berarti melawan takdir Mereka yang menentang surga akan mati Benar King Keluarga Ye kami adalah Mati 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 Akhirnya bersekutu dengan keluarga Ye Inilah akibatnya Sampaikan perintah ini Setelah ini di King Su Tidak ada tempat bagi sampah ini Ayo pergi 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 kemana Muki An Sui Aku beritahu kamu Hari ini kamu harus menikah Jika kamu tidak menikah Kamu tetap harus menikah Kalian bisa mencoba Menantang takdir King Su Bahkan jika kalian keluarga Ye Benar-benar takdir King Su Aku juga bisa mengubah takdir Apalagi kalian bukan Mengira dia hanya bodoh Masih bermimpi gila Ayahku adalah tokoh besar di King Su Mengendalikan urusan bisnis Ibuku adalah pengawas di King Su Nantinya di King Su Selain gubernur Keluarga Ye adalah yang terbesar Kamu pikir kamu siapa? Layakkah kau mengubah takdir King Su? Putuskan keempat anggota tubuhnya Biar dia tahu Akibatnya jika melawan saya Ya Berhenti Aku ingin melihat siapa yang berani Mata anjing tidak memiliki mutiara Lihatlah langit King Su ini harus berubah Tuan Lin Aku bilang kau bodoh Keberuntunganmu sungguh luar biasa Selain Muki An Sui Wanita cantik ini membantumu Changmu selalu merawatmu selama 3 tahun Begitu sembuh langsung mencari wanita lain Apakah kau pantas di depan Changmu? Aku bilang Nyonya Ki An Sui Apakah anda tidak melihatnya? Kami Tuan Ye Terhadap anda Namun itu adalah cinta tulus Mengapa memilih seseorang seperti dia? Pemuda yang tidak konsisten Mungkin mengganti orang pasti Tidak memilih seperti itu kan? Aku menyukai siapa? Jangan kalian datang dan memberi instruksi Jika begitu Tidak ada yang perlu dikatakan lagi Group Chang Sui dan si bodoh ini Aku ingin melihat mereka bersama Mengenai dirimu Gadis kecil cantik Kau mengikuti si bodoh ini Lebih baik ikuti aku Tidak akan merugikanmu Kau pikir kau siapa? Juga layak berada di depan Tuan Lin Bicara besar Apakah kau tahu? Ucapanmu hari ini Dengan cara membuat keluarga Ye kalian menderita Mengatakan bahwa keluarga Ye saya tidak akan terhindar dari malapetaka Saya ingin melihat bagaimana kalian berdua Menyebabkan keluarga Ye menderita Nah, kalian lihat saja Dia Ki Ubaik Datanglah ke Gathering of Chang Sui dalam satu menit Perusahaan Chang Sui Ya, saya memerlukan bantuanmu Siapkan mobil Kita pergi ke Gathering of Chang Sui Apa? Dia Ki Ubaik Gubernur King Su Pertemuan hari ini dibatalkan Sudah dibatalkan Tidak ada masalah Hal yang lebih penting harus ditangani Cepat Ya Kamu zentian Saya memberimu 3 menit Segera pergi ke Gathering of Chang Sui Anak baikmu Hampir menusuk langit Apakah? Apakah dia benar-benar mengenal gubernur besar? Mengapa kamu takut? Dia benar-benar mengenal gubernur Dia bisa berbicara dengan gubernur di telepon Berbicara dengan gubernur Saya pikir wanita ini Hanya berpura-pura Berpura-pura Mengelepon palsu saja Langsung menyebut nama gubernur Kalian berdua pasti Siaw Ada 2 orang bodoh ini Menghina gubernur Mereka ingin menghancurkan keluarga Yesaya Yang paling penting adalah Dia berani menyakiti saya Kamu harus datang Kamu segera mengirim orang Tangkap mereka untuk saya Dengar tidak? Kamu Kau sudah kalah Kamu sudah kalah Aku benar-benar tidak menyangka Kamu benar-benar bodoh Berani menghina Tuan Mudaye dan gubernur Aku pikir kali ini kamu akan menggunakan 10 langkah Tidak cukup untuk mati Lebih baik khawatir tentang diri sendiri Tentang dirimu sendiri Tunggu sampai Hei Kyu Bai datang Dendam baru dan akun lama Lin Chang Selama bertahun-tahun Memberikan perhatian yang sangat detail Sekarang kamu membuatnya tersinggung Orang besar ini Kamu tahu atau tidak Kamu telah menghina orang-orang ini Seberapa besar pengaruhnya Orang-orang yang berpikiran sempit Berani menghina Mer Lin Hanya sekali ini Jika masih ada kesempatan berikutnya Meskipun kamu adalah Nyonya Ki An Sui Orang-orang di sekitar Jangan harap aku akan memaafkanmu Rubah licik Kamu berani mendorongku Yu Kian Jika kamu masih berbicara seperti itu kepada Lin Chang Bahkan grup Chang Sui tidak akan mentolerir Yang mulia Kesetiaanmu pada Kian Sui patut diacungi jempol Sayangnya Pandanganmu terlalu sempit Mata yang disebut besar ini Bagiku Tak berharga Kamu badut melompat ini Hari ini benar-benar membuatku Menonton pertunjukan bagus Di belakangku Pilar industri King Salah satu pilar Daxia Mereka menginjak kaki King pasti akan gemetar Kamu benar-benar mengatakan dia Tidak berharga Benar Mereka tak berharga Aku suka padamu Seperti bebek mati Mulut keras Aku ingin melihat Orang sombong seperti kamu Masuk penjara dan disiksa Tidak bisa keras seperti itu Kamu masih ingin melakukan hukuman sendiri Takut Aku pikir kamu tak akan takut Melakukan hukuman sendiri Harus dihukum sesuai hukum Tak terpikirkan dalam 3 tahun Menjadi seperti ini Setelah hari ini Saya ingin memperbaiki King Su Bawahan mengerti Merapikan King Su Bermain drama TV Anak ini cukup pandai berpura-pura Oh Tuan besar Kamu Biarkan dia berpura-pura lebih lama Akhir-akhir ini Anak kecil yang tidak tahu diri Jarang ditemui Sepanjang hidupnya Hanya bisa berpura-pura sekali Kamu hanya perlu memaafkan Lim Chang Kelompok Sui bisa menyerah Bosmu Kelompok Chang Sui Bagi saya Itu tidak ada artinya Yang saya inginkan adalah dirimu Sekarang kamu yang membuat saya Aku juga tidak senang Orang bodoh ini hari ini Harus mati Mengenai kelompok Chang Sui Ini untuk kalian semua Setelah kejadian ini Biar kamu merasakannya dengan baik Merasakan perasaan seorang wanita Kelompok Feng bersedia mengikuti Yeda Bunuh orang ini Menghancurkan kelompok Chang Sui Mu Kian Sui Keluarga Chen saya Akan menginjak kelompok Chang Sui Matiannya Bangkit kembali Keluarga Chen bersedia mengikuti Ye Sao Menghancurkan kelompok Chang Sui Bersedia mengikuti Ye Sao Untuk membunuh orang ini Menghancurkan kelompok Chang Sui Kepala keluarga Ye datang Ayah Mengapa kamu datang Ayah ini adalah hewan kecil Berlaga seperti harimau di depan rubah Tidak sopan kepada yang mulia gubernur Bahkan mengatakan akan menghancurkan keluarga Ye saya Tidak akan pernah bisa diperbaiki Itu pasti siapa Apa namanya Apakah itu Ye Zen Tian Kenapa kamu bicara dengan ayahku Kamu mencari mati Apa sebenarnya yang telah kamu lakukan Yang mulia gubernur Saya menerima telepon dari sini Saya tidak melakukan apa-apa Kenapa kamu mengukulku Saya tidak melakukan apa-apa Yang mulia gubernur memanggil saya dengan cepat Grup Chang Sui Biarkan saya menangani Yang suka menciptakan masalah Tangkaplah binatang itu Yang mulia gubernur meminta Ye Zen Tian datang Apakah dia Apakah Benarkah dia mengenal yang mulia gubernur Apakah Chang benar-benar mengenal yang mulia gubernur Siapa sebenarnya orang ini Biarkan gubernur bersikap hormat Apapun yang terjadi Keluarga Ye kita Kita tidak boleh mengganggu orang seperti ini Yang mulia gubernur sudah mengatakan Hari ini Saya pasti akan menangkapnya kembali Biarkan dia merenungkan kesalahannya Ayah Dia adalah orang yang dibesarkan oleh keluargamu Orang bodoh selama 3 tahun Mengapa begitu baik padanya Kamu masih memukulku Aku sangat sakit Apakah kau tahu Apakah kau tahu Itu adalah tamu penting sang gubernur Kamu binatang Apakah kau tahu hari ini Keluarga Ye telah mengundang masalah besar Dia adalah tamu penting sang gubernur Salah dia merasa terlindungi Seharusnya dia tidak berhubungan dengan Sang gubernur He memiliki hubungan Jadi keluarga ma kita Apakah tidak sudah selesai Ling Chang Apakah ini benar Tentu saja itu benar Aku sudah bilang Aku tidak akan membiarkanmu disakiti lagi Air yang sangat deras menghanyutkan Raja Naga Satu orang tidak mengakui keluarga Jika dia adalah tamu penting sang gubernur Maka itu juga tamu penting keluarga Ye kami Anak lelakimu ini Seperti sombong dan arogan Kamu tidak percaya apa yang ku katakan Aku bersamamu Ayah Jangan pukul Aku sudah bilang padamu sebelumnya Di luar sana selalu ada yang lebih hebat Di luar langit masih ada langit Kamu memang tidak mendengarkan Barusan anakmu bilang Keluarga Ye mu adalah King Su Ya Tuhan Kamu benar-benar mengucapkan hal seperti itu Kamu binatang Aku memberitahumu Di langit biru hanya ada satu Itu adalah sang gubernur He Binatang kecil selalu suka bicara omong kosong Mohon maafkan saya Tuan Lin Ini bukan hanya omong kosong Saya melihat dia tidak mengenal aturan Mencuri di bawah matahari Itulah cara dia mendidik Apakah anakmu ini? Kamu ini tidak berguna Kamu berani melakukan ini? Tuan Lin Jangan khawatir Bawa anak ini pulang Didiklah dengan baik Apakah saya membiarkan kalian pergi? Tuan Lin Ada pesan lain Penculikan wanita Penyalahgunaan hukuman pribadi Mengabaikan nyawa orang Hanya kurang dididik Nakal Jangan malu-malu Segera minta maaf kepada Tuan Lin Ayah Maaf Maaf Tidak bisa mendengar Maaf Tuan Lin Sekarang boleh pulang Tadi anak baikmu Bahkan bersama semua yang hadir Menghancurkan kelompok Chang Sui Bahkan ingin membunuh saya Sekarang sudah cukup Memberikan kompensasi kepada Tuan Lin Anakmu hanya berbicara omong kosong sebentar Sudah menyakiti perasaan Tuan Lin Keluarga Ye bersedia membayar triliunan Memberi kompensasi kepada Tuan Lin Mohon maafkan saya Tuan Lin Tuan Lin Tolong maafkan saya sekali lagi Tolong lepaskan aku Keluarga Suman Bersedia mengorbankan separuh harta Mohon maafkan Bersedia mengorbankan separuh harta Sebagai imbalan atas pengampunan Tuan Lin Jika aku meminta pada kalian Berapa banyak dari anda yang bersedia menerima Menukar harta keluarga dengan diri sendiri Ini Bertentangan dengan Tuan Mengorbankan separuh harta kalian Apakah itu sudah cukup Meskipun anjing bersalah Namun saya tetap meminta maaf Tetapi jika anda tetap seperti ini Tidak akan mengalah Memaksa Tuan bisa membiarkan kalian hidup Itu sudah menjadi kehormatanmu Jadi Apa yang ingin kamu lakukan Semua keluarga di Kingsu dipecat Diasingkan ke utara Ini adalah permintaan Membuat kita terdesak sampai mati Ya Tuan Ye Tolong berikan padaku Berikan contoh Tidak bisa hanya duduk diam Ya Tuan Lin Apakah anda benar-benar ingin melawan keluarga Ye saya Semua keluarga tidak akan berhenti sampai mati Saya tidak akan berhenti sampai mati Anda tidak layak Angku Keluarga Ye dan delapan keluarga besar Mengendalikan kehidupan ribuan orang di Kingsu Meskipun dia adalah gubernur He Berikan saya tiga poin kebaikan Kamu hanyalah Seorang tamu gubernur He Membuat saya diasingkan ke wilayah utara Diasingkan ke wilayah utara Keluarga kecil seperti semut Menganggap dirinya sangat tinggi Satu kata cukup untuk menentukan hidup dan mati Kamu adalah tamu gubernur He Saya memberi kamu tiga poin Itu tidak berarti kamu bisa melakukan apapun Tuan Ye mengatakannya dengan benar Hanya seorang gubernur Hanya seorang tamu Kamu yang sombong dan angkuh Anda ingin mengusir keluarga kami Apakah kamu tidak ingin membuat kekacauan di King? Apa ini? Apakah kamu tidak takut pada gubernur? Suatu hari nanti Berita ini akan menyebar Tanyakan apakah dia berani Kamu bodoh dan tidak mau Berani mengatakan seperti itu pada gubernur Jika Anda berani melawan gubernur Tunggu sampai gubernur datang sendiri Saya pikir kamu tidak akan berlutut Tuan lebih penting dari gunung tai Hanya dia Hekiubai yang datang Dia juga yang berlutut Sungguh berharga seperti gunung tai Ibu Kamu lihat apa yang ayah berikan padaku Semua karena anak itu Hanya dua badut kecil Apa yang sebenarnya kamu pikirkan tentang dirimu sendiri? Bukanlah orang besar Lagi-lagi memukul anakku yang tercinta Kamu zentian Kamu benar-benar sampah Semua orang akan mengusnahkan keluargamu Seperti orang pengecut ini Tapi pada akhirnya dia adalah Tamu penting Kamu zentian Bisakah kamu gunakan otak babimu? Pikirkanlah dengan baik Yang telah dirawat oleh keluargamu selama tiga tahun Hanya seorang bodoh Bagaimana mungkin menjadi tamu gubernur Hei Tamu istimewa gubernur Hei Seorang wanita Tentang bodoh ini Saya sudah menyelidikinya Hanya orang biasa Seorang manusia biasa Tidak berani berpura-pura menjadi tamu gubernur Hei Jadi begitu Dengan begitu banyak orang di sini Hampir tertipu oleh bodoh ini Hampir tertipu Berpura-pura menjadi tamu istimewa gubernur Menurut hukum harus dihukum Ibuku tidak salah Menurut hukum harus dihukum Hukuman bagi tiga generasi Muzong tidak mengatakan satu katapun yang benar Tidak ada satu katapun yang benar Kamu dan dia bersama-sama Akan dibunuh olehnya nanti Kamu bukan teman gubernur Hei Itu temannya Berdiri di pihakmu Jangan khawatir Tuan Lin tidak Selevel dengan Hei Kyu Bai Tidak berhak bertemu Bodoh Apakah kau tahu apa yang kau bicarakan Tidak berhak bertemu orang bodoh ini Apakah Lin Chang tahu Kau menghina gubernur Hei seperti ini Apa konsekuensinya Saya mendengar apa yang Anda maksud Orang di sebelahmu ini Posisi keseluruhan lebih tinggi Katak di bawah sumur Identitas Lin Tidak bisa kalian bayangkan Inspektur yang cunyian dari King Su Karena kalian berdua Tingkatannya begitu tinggi Aku sebagai Inspektur King Su Belum pernah melihat Kalian berdua Karena tingkatmu terlalu rendah Tingkatanku rendah Kalau tidak begitu Seorang Inspektur King Su Pejabat kecil dari Z Apa haknya bertemu terlebih dahulu Pejabat kecil Z Kalian dua orang bodoh ini Benar-benar bodoh tapi lucu Ibu saya adalah wakil King Su Di bawah gubernur besar Kamu semua bicara Jabatan ini besar atau kecil Yang mulia Cepat Pisahkan dirimu dari orang bodoh ini Buat batasan yang jelas Mendapatkan Inspektur King Su Tidak ada yang bisa menyelamatkannya lagi Aku akan mendukung apapun yang kamu lakukan Tenang saja Hanya dengan mereka yang kecil seperti itu Mereka tidak bisa mengalahkan saya Hal-hal buruk Aku sudah tahu Kamu tidak menangis sebelum melihat peti mati Ibu Pastikan untuk membersihkannya dengan baik Mereka Membantu anakmu untuk melampiaskan kemarahanku Tenanglah Di King Su Berani melawan anakku Hanya ada satu akhir Mati Benar-benar seperti ibunya Kamu dan ibumu Benar-benar sombong Apa yang akan kamu lakukan dengan sombongnya Saya gubernur dia Inspektor King Su yang ditunjuk sendiri King Aku memerintahkanmu untuk hidup Jika aku ingin memati Maka kau akan mati Sombong sampai sejauh ini Keluarga Ye tidak akan punah Keadilan tidak akan membiarkan Tuan Segera perintahkan Hei Kyu Bai Hancurkan keluarga Ye terlebih dahulu Kamu Benar-benar sebuah lelucon besar Menghancurkan keluarga Ye Akhirnya King Su adalah milikku Keadilan hanya akan berpihak padaku Dan tidak akan berpihak padamu Aku ingin melihat Yang pertama dihancurkan oleh langit adalah keluarga ku Ye Kembalikan anak ini padaku Semua berhenti sekarang juga Terima kasih telah menonton!